Piala internal umur 11 tahun yang diadakan PSSI Askot Blitar mulai digelar selama 2 hari dengan diikuti 16 tim SSB dan dibagi sebanyak 4 grup. Untuk piala internal umur 13 dan 15 tahun rencananya akan digelar pekan depan. Bertempat di Stadion Supriyadi Kota Blitar, sebanyak 16 tim sekolah sepak bola mengikuti babak penyisihan piala internal umur 11 tahun Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Asosiasi Kota Blitar. Dari 16 tim dibagi menjadi 4 grup dan dilangsungkan selama 2 hari dengan durasi pertandingan 2x15 menit. Dalam pertandingan itu panitia pelaksana membagi lapangan Stadion Supriyadi menjadi 2 bagian, yakni lapangan bagian utara dan selatan, dengan 6 pemain dan 1 penjaga gawang. Dalam regulasi pertandingan ada 6 untuk pergantian pemain sehingga tim bisa leluasa melakukan rotasi pemain saat pertandingan. Kompetisi internal ASKOT PSSI Kota Blitar mulai kita jalankan dan hari ini yang kita gelar adalah kelompok umur 11 tahun. Yang diikuti oleh 16 SSB atau 16 tim kita bagi menjadi 4 grup, dari masing-masing grup ada 4. Hari ini nanti kita penyisian baru besok mulai 8 besar sampai final kita seringgarakan besok mulai pagi. Piala internal umur 11 tahun ini diharapkan bisa mencetak pemain-pemain sepak bola yang bermintal juara dan mempunyai skill sepak bola di atas rata-rata. Dari Blitar Arief Rusmanto melaporkan Dari Blitar Arief Rusmanto,